Tribuner sebuah bendera merah putih berukuran besar terbentang di separuh Jalan Pieretendean, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu 17 Agustus 2024. Adapun bendera Indonesia berukuran 79 meter tersebut dipegang kuat-kuat oleh puluhan anggota di Samadta Polda, Sulawesi Utara. Mereka semua berbaris rapi dengan memakai seragam lengkap polri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Randy Umar silahkan untuk kelaporan lengkapnya. Oke baik, selamat sore waktu Manado. Saya Randy dari Tribun Manado akan melaporkan hasil liputan saya kemarin. Di mana pada tanggal 17 Agustus 2024, Dit Samapta, Polda, Sulawesi Utara melakukan pembentangan bendera di sepanjang Jalan Pieretendean, Kota Manado, Sulawesi Utara. Bendera ini berukuran 79 meter, serupa dengan juga ulang tahun dari Put Republik Indonesia saat ini. Dan jika tribuners melihat dalam video, tribuners bisa melihat bagaimana anggota Dit Samapta, Polda, Sulawesi Utara itu memang memegang masing-masing ujung dari bendera karena ukuran bendera ini sangat besar. Bahkan juga ada juga anggota yang berdiri di atas mobil Dit Samapta, Polda, Sulawesi Utara, mengibarkan bendera juga di situ. Jadi mereka begitu kompak, mereka begitu semangat karena ingin mengenang jasa dari para pahlawan yang begitu luar biasa kepada bangsa Indonesia. Dan momen penting juga terlihat pada pukul 11 lewat 15 Wita. Jadi 11.15 Wita itu ada pengibaran bendera yang terpusat di IKN di Kalimantan. Jadi pada waktu itu dari Kota Manado menyesuaikan dengan waktu penaikan bendera yang ada di Kalimantan sana. Dan waktu di sana itu dimenang juga itu para ambotama berhentikan sementara mobil-mobil yang lewat. Mereka menghadang dan meminta untuk para sopir dan juga para penumpang dan motor untuk turun ya. Turun untuk memberikan hormat kepada sang bendera merah putih sebagai bentuk penghayatan kepada bangsa Indonesia. Warga pun yang ada di situ juga sepakat ya untuk sama-sama turun di lokasi. Dan mereka memberikan rasa hormat kepada bendera merah putih dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Semoga berjalan dengan baik, Tribuners. Pusai semua rangkaian kegiatan, arus terlalu lintas kembali berjalan dengan normal. Dan pesan dari Wadir Samerta Pondas Sulawesi Utara, AKBP Dana. Beliau mengatakan bahwa ini momen yang sangat penting untuk perlu dijaga baik-baik. Setiap tahun ini harus bisa dikenang oleh jasa para pahlawan yang luar biasa untuk negara Indonesia saat ini. Itu saja Adila yang bisa saya sampaikan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Saya kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.